Intro Mengejutkan, hari ini ada 2 berita terupdate tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menarik untuk diketahui. Namun sebelumnya, subscribe dulu channel ini dan simak baik-baik beritanya. Berita yang pertama, usai dituding KDRT, ayah Rizky Bilar sebut anaknya masih rindu dengan Lesti Kejora. Ayah angkat Rizky Bilar, Ishar Wilendra mengatakan anaknya masih rindu dengan Lesti Kejora meski kini tersandung masalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Kendati dilaporkan istrinya sendiri terkait dugaan KDRT, namun Ishar menyebut Bilar tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Lesti. Ya pasti ya Bilar akan mempertahankan, toh setelah kejadian kemarin, Bilar masih rindu sama dede, Lesti, Ujat Ishar, di kawasan Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022, dikutip dari Warta Kota. Pihak keluarga Bilar juga berharap bahtera rumah tangga anaknya dengan Lesti Kejora masih akan tetap utuh. Keluarga juga pasti akan mendoakanlah mereka tetap bertahan. Dan, lanjutnya, ia menduga perginya Lesti untuk Umrah adalah untuk mempertimbangkan rumah tangganya dengan Bilar. Ishar juga menduga keputusan Lesti apakah akan berpisah dengan Bilar akan diungkapkan pasca pulang Umrah. Kan sekarang Lesti lagi Umrah, hargai dulu keputusan dia, nanti di sana dia akan menemukan titik terang mengenai masalah ini dan juga rumah tangganya, Ujar Ishar. Terkait laporan kasus KDRT, ia sendiri menyerahkan kepada proses penyidikan polisi. Polisi sudah menyita CCTV, biar CCTV yang bicara, kita hormati saja proses hukum ini, ucapnya. Diketahui, Lesti Kejora berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Tanah Suci menjalankan ibadah Umrah pada Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Tak sendiri, ia tampak didampingi oleh ayahnya, Endang Mulyana. Berita yang kedua, Lesti Kejora dan Rizki Bilar disebut sudah berdamai. Lesti sudah maafkan kesalahan Rizki Bilar. Masalah antara Rizki Bilar dan Lesti Kejora hingga saat ini masih ramai diperbincangkan. Pengacara Rizki Bilar, Adek Erfil Manurung, telah buka suara mengenai beberapa hal terkait dugaan kasus KDRT yang dilakukan Rizki Bilar terhadap Lesti Kejora. Salah satunya adalah mengenai kejadian Rizki Bilar yang membanting Lesti Kejora. Menurut versinya, Rizki Bilar bukan membanting Lesti Kejora, melainkan terbanting. Saya bilang ini makanya harus ada pemeriksaan nantilah. Rizki mengatakan bukan dibanting, tapi kebanting, kata Adek Erfil Manurung di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Terlepas dari itu, pihaknya enggan membahas lebih jauh mengenai permasalahan ini sebelum Rizki Bilar benar-benar diperiksa oleh penyidik. Sementara ini, ia menyatakan bahwa hubungan Lesti Kejora dan Rizki Bilar sudah membaik. Saya tidak bisa mendahului hasil pemeriksaan. Yang jelas waktu Bilar membesuk Lesti di RS itu mereka manja-manjaan, bahkan Bilar menyuapi istrinya, sebagaimana suami istri dan mereka nggak ada masalah sebenarnya hanya dibesar-besarkan saja, ucapnya lagi. Ia menduga ada pihak yang memang sengaja ingin kisru rumah tangga Lesti Kejora dan Rizki Bilar ini terjadi. Begini ya, waktu sudah selesai. Damai? Lesti pergi. Ini kami duga ada pihak ketiga yang mengompori supaya dipolisikan saja supaya jerani anak jelasnya. Hanya saja ia masih tidak menyebut secara pasti siapa pihak yang dimaksud. Yang pasti, bukan dari keluarga karena ia meyakini pihak keluarga ingin kedua belah pihak bisa berdamai. Saya nggak tahu, yang ngomporin, kalau keluarga nggak mungkin juga lah, kan sama-sama tulang punggung, Lesti tulang punggung, Bilar tulang punggung, pasti maunya damai-damai saja lah, tutupnya. Nah gimana menurut kalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa. Terima kasih telah menonton!